Hai kotor pangatnya airnya dan memang di sebelah sana ini lumpurnya sangat mumpuk sekali ya dan disini sedang Nah kalau untuk disini kalinya bersih ya guys bersih banget dan ini menjadi salah satu wisata yang halo guys assalamualaikum sobat semua selamat sore kembali lagi dengan saya bank channel dan saat ini saya ingin jalan-jalan atau healing kembali di kawasan kota tua tepatnya saya berada di trotoar Kali Besar Barat ya kota tua dan ini sudah selesai revitalisasinya dan guys disini sedang ada normalisasi Kali Besar Barat ya kawasan kota tua dan ini sedang ada pengerukan dumpur ya guys dan ini sedang dikebut Nah guys bisa kita lihat ush hitam sekali ya airnya Hai dan disana merupakan jembatan antik ya atau Hai jembatan merah kota tua hari ini suasana cerah sekali Nah disini terdapat dua eskapator untuk pengerukan lumpur-lumpur di Kali Besar Barat ini ya guys dan ini airnya sangat hitam sekali ya Hai dan kawasan kota tua ini sekarang semakin banyak dikunjungi dan trotoar-trotoarnya juga sudah bagus-bagus sudah selesai semua revitalisasinya ya Hai nah disini terdapat eh eh skidek ya semacam untuk Hai apa saya amfiteater ya guys jadi disini nongkrong dan kemungkinan disini kita bisa lihat eh dari arah sana ya untuk nongkrong ya saya nggak tahu ini namanya apa kemungkinan semacam tempat nongkrong atau amfiteater ya jadi ini di sepanjang Kali Besar Barat ini dibikin ya untuk sisi sebelah sini ada satu ya guys dan untuk sisi sebelah sana ada dua Hai guys Hai guys Hai airnya dan memang di sebelah sana ini lumpurnya sangat mumpuk sekali ya dan disini sedang ada pengerukan supaya nanti ketika air besar itu enggak nyampe banjir ya guys hai 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 nih bisa dilihat guys lumuk sekali Hai Nah kalau untuk disini kalinya bersih ya guys bersih banget dan ini menjadi salah satu wisata yang sangat favorit ya dan disini banyak juga orang-orang yang benuh apa nongkrong kita jalan kembali menelusri trotoar di seberang atau di Kalisar Barat kota tua ini hari ini hari Sabtu sore ya menjelang malam minggu jadi suasananya memang sangat ramai sekali kebetulan cuacanya sangat cerah dan disini terdapat ini saya sejarahnya ini mungkin zaman dengan VOC ya merupakan untuk berlabuh para pedagang atau untuk bersandar kapal-kapal para pedagang ya guys kalau secara-sara memang enak ya nongkrong disini apalagi keadaan cuaca cerah dan ini trotoarnya semakin luas semakin lebar dan bersih ya kita jalan di sore dan kita hiling sore bersama misalnya di kawasan kota tua tempatnya di Kali Besar Barat dan disini suasana rame banget guys nah disini juga sekarang semakin banyak lagi para pedagangnya ya guys karena mungkin memang kalau kemarin-kemarin baru-baru direpitalisasi disini selalu di obrak-abrik ya nggak boleh berjualan namun sekarang penuh lagi saya juga nggak tahu kenapa mungkin eranya sudah beda ya kalau kemarin kan eranya Bapak Anies Baswedan nah sekarang mungkin eranya hari saya juga nggak tahu ya namun saya tidak menjelek-jelekan namun memang faktanya untuk saat ini para pedagang kaki lima disini banyak lagi padahal sudah ditempatin di salah satu tempat ya untuk kulinernya namun sekarang menjamur lagi dan kita juga nggak bisa menyalahkan mereka karena mereka juga memang sedang mencari napkah mencari rezeki ya asalkan mereka bisa menjaga kebersihannya aja ya guys jadi sebenarnya tidak ada masalah yang penting bisa menjaga kebersihan sekitar kawasan kota tua karena kota tua ini sekarang trotoarnya sudah bagus sudah bersih sudah rapih ya oke guys nah ini adalah Kali Besar Barat ya kawasan kota tua dan sekarang menjadi salah satu atau tempat wisata di kawasan kota tua dan disini airnya bersih sekali ya kalau kemarin-kemarin sempat kotor apa butok ya dan Alhamdulillah sekarang setelah ada normalisasi atau pembersihan ini jadi bersih dan ini menjadi salah satu tempat wisata yang favorit untuk sore-sore hari nongkrong-nongkrong ya guys oke guys mungkin itu saja untuk jalan-jalan sore hari ini di kawasan kota tua tepatnya di trotoar Kali Besar Barat dan semoga kalian suka dengan video-videonya dan bagi kalian yang suka dengan videonya silahkan kalian like share dan tulis komennya di kolom komentar dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe tekan tombol loncengnya dua kali supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya oke terima kasih semuanya yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati